Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel berharap Menteri Perdagangan yang baru, Thomas Lembong, dapat melanjutkan kebijakan yang selama ini dilakukan. Satu di antaranya menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dengan menjaga jumlah pasokan. Mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel selasa siang menggelar perayaan peringatan kemerdekaan RI ke-70 di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Acara perayaan Agustusan dimeriahkan perlombaan warga dan pedagang Pasar Induk Ramadjati. Di Pasar Ramadjati, Rahmat Gobel sempat berpamitan kepada para pedagang. Rahmat juga sempat memperkenalkan Menteri Perdagangan yang baru, Thomas Lembong, kepada para pedagang. Rahmat Gobel meyakini terpilihnya Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan yang baru bisa melanjutkan kebijakan yang selama ini dilakukan. Satu di antaranya perihal upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dengan menjaga jumlah pasokan. Dari Jakarta, Siti Herdianti Rohana Ubaidilah memberitakan.